Pemirsa di Gresik, Jawa Timur, calon kebenur Kofifa Indar Parawansa berkunjung ke sentra produksi otak-otak bandeng di kawasan Sindujoyo, Gresik. Kofifa perhatikan meski makanan khas kota Gresik ini banyak diminati masyarakat, namun ternyata keuntungan yang didapat penjual otak-otak bandeng tergolong kecil. Jika Anda berkunjung ke kota Gresik, maka kurang lengkap rasanya kalau tidak mencoba makanan tradisional yang terkenal dengan nama otak-otak bandeng. Makanan khas kota Sandri ini masuk kategori makanan sehat karena diolah dengan cara dibakar. Namun sayangnya meskipun diminati dan terjual dalam jumlah yang cukup banyak, keuntungan yang didapat oleh penjual otak-otak bandeng tergolong kecil. Hal inilah yang menjadi perhatian dari calon gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat berkunjung ke sentra produksi otak-otak bandeng di kawasan Sindujoyo, Gresik. Calon gubernur yang didukung oleh Partai Perindo ini berjanji akan melakukan proteksi dan mempromosikan makanan tradisional Gresik ini. Makanan sehat menjadi sangat penting sehingga proteksi terhadap seluruh mereka yang bergerak di home industry terutama makanan khas otak-otak bandeng Gresik ini harus mendapatkan perlindungan proteksi dan fasilitasi. Maka harus dibantu penguatan terhadap market bahwa inilah makanan yang sehat. Selain mengunjungi sentra otak-otak bandeng, Kofifa juga menghadiri peresmian posko pemenangan Kofifa Emil di salah satu ruko berlantai dua di kawasan kota Gresik. Peresmian ini terasa istimewa karena dilakukan oleh Ketua Dewan Juro DPC PKB Gresik, Kiai Haji Robak Maksum. Meskipun partainya tidak mendukung Kofifa, Kiai Haji Robak Maksum justru menyatakan dukungannya terhadap mantan Menteri Sosial ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.